Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kami muliakan, yang kami banggakan guru kita Bu Yahya, terima kasih sekali pencerahannya yang sangat luar biasa Bikin hati ini sangat adem Belakangan ini adalah sangat viral karena terkait dengan wayang dan gamelan Kebetulan saya sendiri adalah pelaku gamelan dan wayang di Selandia Baru Saya banyak mempromosikan wayang dan gamelan di sini Dan terakhir itu adalah sangat viral di media online Mengenai bagaimana wayang dan gamelan itu seperti itulah Dan komentar atau jawaban dari salah satu guru kita juga itu Ternyata itu menyakiti dan membuat banyak kalangan budaya Yang sangat tidak senang dengan apa yang disampaikan Saya kira mungkin itu mohon pencerahannya Bu Yahya, terima kasih sekali Salam dari Wellington, New Zealand Masya Allah, sebab Allah Sering nggak saya banyak? Mungkin cari saja video Bu Yahya tentang wayang Kayaknya sudah banyak itu Saya juga bicara tentang wayang sudah jauh-jauh hari ya Jadi sebenarnya dunia pewayangan itu adalah sebetulnya kan memang tidak ada dalam Islam Cuma kecerdasan orang soleh pada zaman itu merubah Sebab itu kan dari budaya-budaya di India sana India, India, India sana Masuk ke Indonesia kemudian menjadi budaya khas Indonesia dengan pewayangan Tapi kisah-kisahnya tentang Baratayuda dan seterusnya Itu kan kisah-kisah yang ada di dunia, di luar Islam Cuma yang kita harus pahami bahwasannya Mereka, para ulama itu dengan cerdas Budaya-budaya, seni tetap seni Yang mengatakan bahwasannya kan gambar adalah haram dan sebagainya Ternyata bahwa yang itu Dan kami khususkan mereka itu sudah dengan mengemas dengan syariat Yang berubah itu yang nggak benar adalah sekarang gambarnya dipatungkan lagi Itu kan gampang wayang kulit kan penget Coba, kalau ada orang benar-benar wajahnya itu kok milik Arjuna Itu nggak ganteng loh itu kalau sekarang Cuma kan dalam dunia wayang kan ganteng Coba, punya anak kayak Arjuna diwayang itu loh Yang nggak ganteng itu mana? Ganteng sisi mana? Yang dipenyetkan, yang dipenyetkan, yang dipenyetkan, yang dipenyetkan Nah itu sebenarnya gambar itu betul-betul gambar sudah dilepaskan daripada dunia perpatungan Itu adalah siasat mereka Ulama terdahulu Sehingga gambarnya dipenyet Makanya mohon kalau anda jangan pakai yang berpatung ya Yang penget, wayang kulit Yang aslinya itu wayang kulit itu Nah Jadi jangan lupa usah dipatungkan lagi supaya Betul dan baik Kemudian Sisi lain anda Ini kebetulan saya bertemu Saya senang, saya juga sekarang lagi mencairkan kader dalang Saya pengen ada seorang dalang yang sangat dekat dengan saya Yang sangat mengerti tentang IEDD saya Jadi dalam dunia wayangan itu kecerdasan mereka Kan ada satu tokoh dalam wayangan namanya puno kawan Kan begitu Puno kawan aslinya gak ada Tapi kenapa ada semar lologarang petro bakuang itu? Ada siapa dia? Semar manusia Cuma tanpa disadari kehebatan para wali dahulu itu Ingin meruntuhkan keyakinan-keyakinan yang mendewakan selain Allah Memenuhankan selain Allah Ternyata dikasih tokoh yang namanya semar Ajibnya, anehnya Mereka gak sadar bahwasannya Perhalus bahwasannya Diarpun dewa Itu kalau punya masalah tanyanya kesemar Kan gitu kan Sebenarnya itu akan di Oh tanyanya kesemar Gaknya, saya juga Belum saya tidak usah di dalam Maksudnya karena itu budaya dulu Untuk menyebarkan akam Islam Maka kalaupun sehari ini ada dalang-dalang Kami berharap kembali kepada misinya Kalau pengen dijadikan satu budaya yang islamik Misi untuk membawa umat kepada kebaikan Cerita-cerita yang baik Selalu kan ada pesan Kisah Kumbokarno Leno Bagaimana seorang raksasa yang Dia itu hidup di kalangan kafir lah Ibaratnya begitu Kan itu kan bersama Bersama Dasar muka atau apa Itu Ternyata Kumbokarno itu adalah Biarpun hidup di kalangan itu Masih ada kejujuran dia Menolong Rama misalnya Jadi Untuk menjadi baik Ada pesan-pesan baik Cuman bertanya Apakah Buya harus dalang ya? Enggak dong Sudah cukup Yang lainnya dalang Maksud kami adalah Islamisasi budaya itu penting Maka termasuk Anda di Islandia Mungkin disana ada satu budaya Yang lagi ngetrend Kalau Anda Anda tidak mengambil bagian itu Mungkin Anda bisa merangkul mereka Anda ambil Tapi Anda islamkan Tentunya mengislamkan apa? Sesuatu yang Anda dasar Kalau mengislamkan Khomer Gak ada Khomer di islamkan Gak ada Zina di islamkan Ya dinikah Maksudnya selagi sifatnya adalah Umum Kebiasaan Tradisi Yang bisa dikasih masuk Dibasukkan Pesan-pesan islami Bahkan Tidak harus pakai label islam Dulu para wali Songho itu Menyebar syair Tersebar penjuru Indonesia Belum ngerti Kalau itu islinya islami Ilir-ilir Mereka hafal Tapi belum ngerti Apa artinya Seperti itu Maksudnya apa? Apalagi ini Termasuk Ini karena di Selandia Tentunya Keluasan yang pernah diambil Oleh para wali dahulu itu Tidak-idak benar-benar Diterapkan kembali Tapi itu punya prinsip dong Harus ada dasarnya Untuk masalah budaya Hukum bisa Anda nanti Mungkin spesial Ustaz Ini tentu Bisa bertanya Nanti akan kita berikan gambaran Jadi Kalaupun ada Ustaz yang mengatakan Haram Itu adalah masalah pandangan Tidak usah kita bermusuhan Mungkin pandangan dia Ini masalah khil Tidak bisa dipastikan begitu Kalau kami memang Memandang dari sisi lain juga Biarpun saya tidak harus Jadi dalang Tapi saya mengerti Ini satu pesan Karena waktu itu Satu dalang yang baru saja meninggal itu Kalau live itu Yang menghadir Yang ikut 38 ribu Artinya kan masih banyak pendengarnya Siapa yang baru saja meninggal itu Pak Seno Pak Seno Mas Sena Nugrah Nah itu Kan itu kalau live itu 38 ribu Artinya Umat Indonesia itu Yang masih senang masih banyak Seandainya punya Pak Seno Yang dia mengerti VK 4 Madhat Atau Wah ini kayaknya Dakwah ini cakep banget Kita puasa Nanti kayaknya harus spesial Bicara khusus Tentang budaya Karena budaya itu Global Masanya luas Masanya bukan saya Wayang itu secara contoh Kita jangan fokus Yang lain pun apa saja Permainan hari ini Tentang sekarang kan Dikembangkan dalam dunia Masalah teknologi Dan sebagainya Yang barusan apa Metafas Dan sebagainya Ini kan Tinggal menggunakan Seperti apa ini Tidak boleh kaku Tapi tidak boleh kita bebas Tanpa batas